Tebing setinggi 15 meter dan panjang 20 meter di Desa Soco, Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, Longsor. Dua pemuda berinisial RP dan MN tewas tertimbun Longsor. Keduanya merupakan pekerja yang membuat pondasi rumah milik Sugeng Wibowo warga setempat. Alat berat pun dikerahkan untuk mengevakuasi dua korban. Evakuasi kedua korban memakan waktu sekitar 2,5 jam. Korban ditemukan tertimbun tanah sedalam 2 meter. Polres Kudus pun menerjurkan tim untuk menyelidiki Longsor tersebut. Apakah ada unsur kesengajaan atau tidak? Baca berita selengkapnya di koran Jawa Post Radar Kudus dari Kudus Dia Ayu Fitriani melaporkan.